Intro Hai, berita ini ataupun kejadian ini terjadi depannya pada hari Rabu pada tanggal 27 Desember 2023 Iya, benar sekali ini semua membahas mengenai Fuji Dan menariknya, kalau kita berbicara mengenai Fuji, nama dari Fuji selalu terlihat aktif ketika tampil di berbagai macam media sosial Indonesia Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sifat dari Fuji merupakan sifat yang ekstrovert Tetapi apa memang benar demikian? Ternyata siapa sangka pada hari itu secara langsung nama dari Fuji memberitahu kepada publik bahwa Fuji mempunyai penyakit terhadap sifatnya Dimana Fuji mengaku menderita penyakit yang mempunyai nama ADHD Dimana ini merupakan penyakit mental dan sudah dialami sejak tahun 2022 Dimana semua ini diketahui oleh Fuji ketika Fuji pergi ke konseling ataupun psikologi, teman-teman Karena Fuji merasa ada yang aneh, Fuji seringkali hilang fokus dan sulit mengingat sesuatu dan itu merupakan gejala yang seringkali dialami oleh ADHD Maka siapa sangka nama dari Fuji bisa mempunyai penyakit seperti itu ya teman-teman Sedangkan kalau kita melihat Fuji dari hari demi hari nama dari Fuji selalu aktif Bahkan tersenyum tampil di media Indonesia Lalu apakah penyakit ini timbul akibat Fuji terlalu sering tampil di media Indonesia Bagaimana menurut teman-teman Karena tidak bisa dipungkiri, nama dari Fuji mengaku kepada publik bahwa Fuji difonis pada tahun 2022 Dan Fuji itu seringkali menabrak bahkan lupa ketika menaruh barang Tetapi ketika penyakit ini dialami oleh Fuji, nama dari Fuji memiliki nilai positif Karena Fuji melihat pada sisi positif ya teman-teman Dimana Fuji mengambil sisi positif dari penyakit ini Memang penyakit ADHD tidak bisa disembuhkan menurut dokter Indonesia Tetapi penyakit ini bisa diobati dengan cara yang tepat Dan penyakit ini merupakan penyakit yang akan dibawa sampai dewasa ya teman-teman Salah satu cara pengobatan dari penyakit ini adalah Dengan cara menjaga pola makan dan cukup tidur serta istirahat Dan itu sedang dilakukan oleh Fuji Nama dari Fuji sudah mengurangi gula Tetapi untuk pola tidur Hal itu sepertinya sangat susah dilakukan oleh Fuji ya teman-teman Karena Fuji seringkali aktif sampai malam hari Atau bergadang gitu ya teman-teman Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Lu mau kemana? Apa kabar? Tadi tuh, atuh, maka cibernya tuh disitu Aku samperin, tak hilang Iya Semakin ku kejar Semakin kau jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!